Ritual khusus, malah saya banyak ngobrol sama istri, sama anak-anak, nggak ada. Boleh dong Mas Perandi, bagi ke teman-teman, apa persiapannya? Jadi, ini adalah debat yang pertama dan secara substansi, relatif, mudah-mudahan saya betul-betul menguasai, karena apa yang ada di dalam substansi ini, pertama, dalam banyak hal, saya ikut menyiapkan ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, termasuk urusan aglomerasi, kota global, sumber daya manusia, dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa mudah-mudahan debat ini memberikan pilihan bagi para pemilih Jakarta supaya bisa memilih secara rasional siapa yang kemudian memang bisa memberikan alternatif untuk gagasan-gagasan yang menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Ada ritual khusus sebelum debat, kira-kira apa yang tadi dilakukan? Ritual khusus, malah saya banyak ngobrol sama istri, sama anak-anak, nggak ada sesuatu, hanya tadi pagi memang untuk menyamakan frekuensi, saya dan Bang Dul, ya latihan sedikit di rumah supaya frekuensinya samalah gitu. Kalau untuk programnya, Mas Pram, ini kan kata kuncinya dari debat yang pertama adalah kota perekonomian nasional, ada DKJ, dan juga kota global. Jadi kata kunci yang utama sebenarnya kota global. Jakarta ini sekarang nomor 74 dari 156 indeks kota global yang dikeluarkan oleh Pirni. Itu adalah lembaga yang menjadi acuan bagi penentuan kota global. Maka untuk itu, kalau kemudian nanti saya dapat amanah, mudah-mudahan saya bisa dalam lima tahun itu mengejar menjadi 50 kota global dari 154. Dan kalau itu terjadi, maka benchmarknya Jakarta bukan Kuala Lumpur dan Manila, sekarang ini Kuala Lumpur nomor 72, Manila nomor 70, tetapi Bangkok, karena Bangkok itu 48. Kalau untuk ngejar Singapura, nggak mungkin. Singapura nomor 7. Sehingga dengan demikian, untuk indeks kota global ini juga menjadi penting. Pernah mungkin untuk misalnya nanti pembagian dengan Bang Dulu sendiri bagaimana? Jadi semua materi dari 1, 2, 3, 4, sambil closing saya berbagi dengan Bang Dulu. Nggak ada yang nggak berbagi. Karena ini juga menunjukkan bahwa kami berdua, kemestrinya sama, berbagi. Yang nggak berbagi hanya di sesi 3 dan 4, karena sesi 3 khusus gubernur, sesi 4 wakil gubernur. Tapi yang lainnya kami berbagi. Mas, tadi kan bilang targetnya akan ada di nomor 50. Nah, bocoran sedikit saja apa yang nanti akan di-highlight, ditawarkan kepada warga Jakarta untuk bisa capai angka itu, Mas? Yang pertama memang harus berubah. Jakarta betul-betul harus menjadi mendorong pusat bisnis dan ekonomi kreatif menjadi salah satu hal yang utama. Karena genetik Indonesia, Jakarta ini sebenarnya ekonomi kreatifnya tumbuh sangat pesat. Tetapi yang seperti kita ketahui bersama, belum diberikan wadah ataupun support oleh pemerintah secara sepenuhnya. Belajar dari pengalaman beberapa show besar yang ada di Indonesia, mulai dari Coldplay, Bruno Mars kemarin. Betul-betul sekarang ini kita betul-betul bisa untuk leverage-nya itu sudah mendunia. Sayangnya Taylor Suite tidak jadi main. Kalau main menurut saya itu akan menunjukkan bahwa Jakarta memang betul-betul menjadi kota global untuk aktivitas ekonomi kreatif dunia. BTS pun sudah lah. Kalau untuk sumber daya manusianya Pak? Jadi kalau untuk sumber daya manusianya yang paling perlu diperbaiki adalah untuk yang di bawah. Maka saya menawarkan yang namanya job fair itu setiap tiga bulan sekali diadakan di kantor kecamatan dan setiap kantor kecamatan ada balai latihan kerja. Untuk mengangkat kemampuan dan juga supaya mereka juga bersertifikasi. Selama ini kan tidak ada upaya untuk mereka dijaga supaya mereka juga bisa bekerja di luar negeri. Kalau di luar negeri syarat utamanya harus sertifikasi. Mas ini dari kerah-kerahnya kayaknya bajunya jersi ini yang nanti akan dikenakan untuk debat nanti? Saya memakai baju yang memang baju itu disepakati bersama dan kami tidak ingin baju yang terlalu eksklusif. Baju yang ini kan dipakai untuk mendaftar. Jadi yang dipakai untuk mendaftar akan kami ulang kita pakai kembali. Pak Ram, mungkin sedikit soal kabalitas. Ini kan Pak Ram sudah menyentuh angka 36 di beberapa survei. Tapi nama Pak RK ini pasang nomor 1 masih meluduki perikat pertama. Pak Ram bagaimana Pak? Ya karena saya dari 0, udah 36,5 udah luar biasa. Memang saya dari 0 banget. Dulu nggak mau tampil. Tapi kalau lihat trennya, saya yakin saya ketika keliling mendapatkan support yang luar biasa. Bahkan di hari ini yang harusnya sepenuhnya konsentrasi untuk debat, saya masih keliling dan Alhamdulillah supportnya luar biasa. Makasih ya. Saya nggak tahu. Itu Pak Hoq. Kalau saya anggap nggak ada yang berbahaya. Pak terakhir mungkin mau disampaikan kepada pasangan calon lain untuk persiapan debat. Jadi debat ini adalah pertarungan politik gagasan. Kita tetap aja harus bergembira, cerah-ceria, tersenyum Dan yang paling penting adalah gagasan-gagasan yang memang bermanfaat bagi warga Jakarta Kalau saya sendiri akan menyampaikan hal-hal yang secara konkret Berasal dari apa yang saya alami selama belanja masalah Tadi kan bilang targetnya akan ada di nomor 50 Nah, bocoran sedikit saja apa yang nanti akan di highlight, ditawarkan kepada warga Jakarta Untuk bisa capai angka itu, Mas Yang pertama memang harus berubah Nah, Jakarta betul-betul harus menjadi mendorong pusat bisnis dan ekonomi kreatif menjadi salah satu hal yang utama Karena genetik Jakarta ini sebenarnya ekonomi kreatifnya tumbuh sangat pesat Tetapi yang seperti kita ketahui bersama Belum diberikan wadah ataupun support oleh pemerintah secara sepenuhnya Belajar dari pengalaman beberapa show besar yang ada di Indonesia Belum di Coldplay, Bruno Mars kemarin Betul-betul sekarang ini kita betul-betul bisa untuk leverage-nya itu sudah mendunia Sayangnya Taylor Swift tidak jadi main Kalau main menurut saya itu akan menunjukkan bahwa Jakarta memang betul-betul menjadi kota global untuk aktivitas ekonomi kreatif dunia BTS pun udahlah gitu ya Jadi kalau untuk sumber daya manusianya yang paling perlu diperbaiki adalah untuk yang dibawa Maka saya menawarkan yang namanya job fair itu setiap 3 bulan sekali diadakan di kantor kecamatan Dan setiap kantor kecamatan ada balai latihan kerja Untuk mengangkat apa ya kemampuan dan juga supaya mereka juga bersertifikasi Selama ini kan nggak ada upaya untuk mereka dijaga supaya mereka juga bisa bekerja di luar negeri Kalau di luar negeri syarat utamanya harus sertifikasi Mas ini dari kerah-kerahnya kayaknya bajunya JRC ini yang nanti akan dikenakan untuk debat nanti Saya memakai baju yang memang baju itu disepakati bersama dan kami tidak ingin baju yang terlalu eksklusif Baju yang ini kan dipakai untuk mendaftar Jadi yang dipakai untuk mendaftar akan kami ulang kita pakai kembali Pak Pram, sedikit soal elektabilitas ini kan Pak Pram sudah menyentuh angka 36 di beberapa survei Tapi nama Pak RK ini pasang nomor 1 masih meluduki perikat pertama Pak Pram bagaimana Pak? Ya karena saya dari 0 sudah 36,5 sudah luar biasa Memang saya dari 0 banget dulu nggak mau tampil Tapi kalau lihat trennya saya yakin saya ketika keliling mendapatkan support yang luar biasa Bahkan di hari ini yang harusnya sepenuhnya konsentrasi untuk debat saya masih keliling Dan Alhamdulillah supportnya luar biasa Makasih ya Terakhir kemarin Pak Hock bilang kalau pasang nomor 1 itu agak sederhana berbahaya Saya nggak tahu itu Pak Hock Kalau saya anggap nggak ada yang berbahaya Pak Terakhir mungkin mau disampaikan kepada pasangan calon lain untuk persiapan debat ini Jadi debat ini adalah pertarungan politik gagasan Kita tetap aja harus bergembira, cerah ceria, tersenyum Dan yang paling penting adalah gagasan-gagasan yang memang bermanfaat bagi warga Jakarta Kalau saya sendiri akan menyampaikan hal-hal yang secara konkret berasal dari apa yang saya alami selama belanja masalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!